Stefani Putri Nyanyi Sang Dewi Bikin Titi DJ Nangis Bombay Ada yang bikin haru di konser Halt in the Cold Community Park Big 2 Jakarta pada Sabtu 3 Desember 2022 lalu Hal itu tatkala Stefani Putri melantunkan tembang Sang Dewi bersama dengan ibunya Titi DJ Awalnya Stefani Putri hanya menyanyikan lagu Sang Dewi milik Titi DJ Lalu tak disangka Titi DJ naik ke atas panggung dan bernyanyi bersama anaknya itu Saat bernyanyi bersama terlihat mata Titi DJ berkaca-kaca dan menangis Bombay Mau nangis guys? Ujar Titi DJ saat di tengah penampilannya itu Titi DJ terlihat terharu saat bisa bernyanyi bersama anaknya Stefani Putri Saat di tengah penampilannya ibu dan anak ini berpelukan dengan haru Melihat aksi ibu dan anak tersebut penonton juga ikut terharu dengan suasana di atas panggung itu Titi DJ merasa bangga dengan pencapaian anaknya yang bisa tampil di atas panggung bersama dirinya Ia juga menceritakan tentang bernyanyi bersama Stefani Putri pada 5 tahun lalu Dan baru bisa berduet bersama lagi kali ini di atas panggung Nyanyinya barang terakhir itu 5 tahun lalu Dan akhirnya bangga banget bisa nyanyi barang lagi sebagai pembuka di Head in the Cold Kata Titi DJ sambil menahan air matanya Stefani juga merasa senang dan terharu bisa bernyanyi bersama dengan sang ibu dan di atas panggung Ia juga mengatakan bahwa ini merupakan permintaan dari para penggemarnya Bahkan Stefani Putri sempat bertanya mengenai siapa sosok di balik lagu sang Dewi Sekarang aku malah penasaran ini lagu tentang siapa sebenarnya sih? Ujar Stefani Tentang bapakmu Jawab Titi DJ Yang dari suami keduanya Andrew Hollis yang berprofesi sebagai guru musik berkebangsaan Amerika Serikat melahirkan Stefani Ada pun lagu yang dinyanyikan Stefani Putri di atas panggung seperti Tentang bapakmu Tentang bapakmu